Apa kata melaporkan ke PORES terus ada kejadian yang kurang mengenakan ya Salah satu bodyguardnya ATA ini Artinya dia memberikan dugaan pengancaman terhadap awak media Abang sendiri melihatnya seperti apa nih sebagai orang dekat ATA nih Sahabat ATA pengacaranya ATA juga Ya yang pasti nomor satu Saya sangat menyayangkan ya Apalagi kan biar bagaimana Teman-teman media itu kan sahabat kita Yang bisa memberitakan sesuatu yang benar, sesuatu yang fakta Saya sangat menyayangkan Makanya waktu itu saya langsung hubungi ATA ATA ini ada apa Nah ATA sendiri juga gak tau Oh saya gak denger bang Karena saya waktu itu udah fokus gimana caranya Saya bisa keluar dari PORES Ya kan Masuk mobil terus bisa pulang ke rumah gitu Oh jadi lo gak tau, lo gak denger ini Orang lo ngomong apa Enggak bang Emang ngomong apa bang Ini lo denger sendiri deh Saya kirimin cuplikan dari media sosial Dia langsung bilang Wah gak bener nih Gak bener Wah nanti saya akan peringatkan keras Kalau perlu nanti saya pecat Saya cuma beringatkan Kalau peringatkan itu wajib Karena ini jadi merusak Nama ATA seolah-olah ATA itu arogan ATA itu memerintahkan orangnya untuk Ya berlaku yang tidak pantas kepada awak media Tapi kalau sampai ATA pecat Saran saya jangan Karena kan dia cari nafkah untuk keluarga Tapi kalau peringatan harus wajib Dan saya juga minta Orangnya setelah paham Ditegur, diperingatkan Ya segera meminta maaf Saya bilang sama teman-teman media Oke bang Makanya ATA Gak lama sekitar 10 menit Dia kirim ke saya itu video Permohonan maaf Dari orang Dan ATA sambil Sambil menyampaikan Ya bang saya udah tegur keras Jadi memang ATA Klarifikasi ya ATA tidak pernah menyuruh Siapapun untuk Melakukan hal yang tidak baik Kepada teman-teman media Ya ATA justru Juga ikut meminta maaf Kalau memang ada Kesalahpahaman yang disebabkan oleh Salah satu orangnya ATA Bang Arta di luar kendali ATA ya bang ATA pun tadi sampai gak tau kan Gak tau ATA gak tau Tadi kan gini ya Saya tanya ATA gak tau Beda sebelumnya Begitu saya tanya ATA tau Oh ya bang Itu gini 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 Jadi memang ATA gak tau Gak tau bahwa ada statement Seperti itu yang menyebabkan Menyinggung teman-teman ATA gak tau Jadi ATA gak tau Apalagi ATA menyuruh Gak ada Bang Arta marah juga bang Bodyguard resmi dari ATA bang Soalnya ada kabar itu ATA gak kenal Maksudnya gak punya mata Gak awalnya Klarifikasi ATA tuh bilang Itu bukan Orang saya Tapi tiba-tiba ada Klarifikasi lagi Dimensetnya dia Oh ini Karyawan saya Saya akan berumahkan Begini-gini Abang Sini gimana ATA sempat Cerita atau gimana Kalau untuk status itu Saya gak tau ya Saya pribadi Saya gak tau Karena saya juga Tidak menanyakan hal itu Cuma Kalau dibilang Dibilang orang yang Apa namanya Saya kan berapa kali ya Main ke tempatnya ATA Baik itu Di kediaman Walaupun di tempat studio Youtube Ya sorry Youtube nya Memang kan banyak orang disitu Banyak orang Jadi saya gak tau nih Apa ini Salah satu karyawannya Apa teman dari karyawannya Saya gak tau Karena saya juga gak nanya Cuma yang saya tau Ya hal tersebut Memang tidak pantas Dan memang kita Sangat sayangkan Makanya saya langsung Memberikan informasi itu Kepada ATA Dan ATA langsung Merespon dengan baik Dengan cepat Pagi itu Pagi-pagi sekitar Jangan setengah delapan Saya ujung Uang tapi Dari anak-anak media Juga melihat Permintaan maafnya itu Kayak tidak ikhlas gitu Tidak Tidak sesungguhnya Dari permintaan maaf Juden tersebut ya Menurut Juden tersebut Kayak dia agak Agak dipaksa Atau ada Iya gitu Gimana Kalau untuk itu Saya gak bisa komentar ya Karena kan manusia berbeda-beda Ada yang Menyesali perbuatannya Dengan menangis Ada yang mungkin Dengan datar Ada yang juga mungkin Merasa memaksa Ya saya gak tau Cuma yang pasti ATA pribadi juga Tidak suka Tidak suka Dan menyayangkan Kenapa sih Sampai harus ada Insiden tersebut Bang Yang multimatum Bahwa Arta Harus minta maaf Kewak media langsung Bang Bukannya sudah ya Setelah langsung Belum bang Belum Setelah langsung Baru tulisan Jadi Gimana Kalau itu Saya juga tidak bisa berkomentar Karena itu kan Terkait Kepribadi Orang Sendiri Yang Pasti Dia Sepengetahuan saya Dia sangat Mengecam Perbuatan Perbuatan orang Yang sudah Diduga Mengancam Teman-teman media Dia juga Tidak setuju Dengan apa yang Diperbuat oleh Orang tersebut Tapi kalau Untuk dia harus Minta maaf Langsung Nomor satu Kita sama-sama Ketahui dulu Bahwa posisi Atta Atta bukan Pelakunya Yang mengancam Teman-teman media Secara langsung Yang kedua Atta tidak pernah Menyuruh orang tersebut Untuk melakukan Ancaman tersebut Kepada teman-teman media Maka Masalah Wajib Atau tidak wajibnya Atta meminta maaf Sama teman-teman media Yaitu saya kembalikan lagi Kepribadinya Atta Cuma Kalau secara Korelasinya Ya memang Tidak ada Karena bukan Atta yang berbuat Bukan Atta yang menyuruh Jadi Ya kita tunggu aja Seperti apa ke depan Bang Ini langkah